Hai assalamualaikum sampura sun selamat siang teman-teman pecinta Domba Garut dimanapun berada mudah-mudahan hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan hari ini kita semua selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah amin hari ini Rabu tanggal 21 Mei 2023 kembali lagi admin akan mereview serta memberikan informasi harga Domba Garut langsung dari kandang nah teman-teman kandang admin ini lokasinya berada di Dusun Ranca Bawang kecamatan Tanjung Sari Sumedang Jawa Barat ya teman-teman dan di kandang admin ini menyediakan berbagai macam jenis Domba Garut ada Domba Garut betina dan tenan Domba Garut hamil dan ada juga Domba Garut bitnak ya atau bibit bawah anak Hai dan nanti apabila teman-teman yang ingin membeli atau memesan Domba Garut silakan teman-teman tinggal langsung menghubungi nomor HP admin yang tercantum di sepanjang video serta di deskripsi video ya teman-teman dan untuk pengiriman Domba Garut teman-teman tidak usah khawatir nanti bisa dilakukan ke berbagai daerah yang ada di profisi Jawa Barat tentunya dengan okos kiri menyesuaikan dengan jarak dan lokasinya yang dituju ya teman-teman nah sebelum admin review dan memberikan informasi harga Domba Garut yang ada di kandang admin ini admin akan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya ini adalah situasi kandang Domba Garut milik admin ya teman-teman di sini kanannya memang tidak terlalu besar dan lebar tapi di kanan ini bisa memuat kurang lebih 35-45 ekor Domba Garut berbagai macam jenis ya teman-teman nah di kanan admin ini ada dua bagian ya kalau yang ini yang di bagian depan ya ini khusus untuk betina semuanya di sini ada betina dan tenan bibit kelas hamil kelas A kelas B dan kelas C ya teman-teman dan kalau yang di sebelah sana ini khusus Domba Garut pejantan ya ada pejantan buat kurban ada juga pejantan petetan yang seperti ini ini ya teman-teman dan ada juga pejantan tangkas nih ya Nah nanti admin akan mereview semua kelas atau jenis serta harga Domba Garut yang ada di sini ya teman-teman Nah coba kita lihat yang di sebelah sini dulu ya teman-teman ini kita lihat di sini ada sekitar enam ekor ini kandang khusus kelas A dan kelas B ya teman-teman nah contohnya seperti ini ini dia Domba nya bibitan ya teman-teman ini masuk dari kelas A dengan timbangannya bisa mencapai kurang lebih 30 kg-an Domba nya besar Domba jumbo dan Domba yang ini dia sedang posisi hamil tiga bulan nih teman-teman nah sama juga seperti yang di sebelahnya ini yang belang sapi dimasuk dari kelas B nah ini juga sama sedang hamil tiga bulan ini juga sama yang riben warna putih ini juga sama ya masuk lagi hamil tiga bulan kalau ini dia umurnya setahunan lebih kalau yang ini dia setahun setengah lebih dan yang ini satu tahunan lebih teman-teman nah selain yang tiga Domba ini yang di sebelahnya juga ada Domba yang lainnya kita lihat yang ini masuk dari kelas B juga ya dia memiliki tanduknya warna hitam jadi tanduknya ini ini dia aksesoris menambah cantik menambah bagus tampang dari Domba nya teman-teman nah posisi yang Domba yang itu dia baru dipijahkan kita satu 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 bulan setengah ya teman-teman jadi belum kelihatan hamil dan kalau berbeda dengan yang ini yang tiga tadi yang saya sebutkan ini sudah hamil tiga bulan dan sudah kelihatan susunya ya teman-teman kalau yang ini sama ini kelas B juga ya teman-teman putih bulunya warna putih semuanya putih polos ya dia memiliki tanduk juga nih ya tanuknya tidak begitu panjang tapi lumayan bagus juga ini umurnya satu tahun lebih ya ini juga sama sudah dipijahkan nah kalau Domba kelas A betina hamil seperti ini tiga bulan ya teman-teman di kanan admin ini dikasih harga 3.500.000 sampai 3.800.000 ya menyesuaikan dengan jenis Domba nya sedangkan kalau yang kelas B yang seperti ini yang belang sapi sama yang riben ini dia sama udah hamil tiga bulan nah kita kasih harga 3.000.000 sampai 3.300.000 rupiah ya ini juga sama ini kelas A nah ini kita kasih harga 3.300.000 rupiah nah kalau yang sebelah sini kelas B ini yang belum yang baru dipijahkan ini kita kasih harga 3.000.000 rupiah ya teman-teman nah tadi ini kandang pertama betina hamil dan yang dipijah kelas A dan kelas B ya ada 6 ekor kita beli lagi yang di sebelahnya ya teman-teman nah kalau yang di sebelah sini ini kandang khusus untuk betina kelas C ya nah ini berbagai macam model bulu ya teman-teman disini ada yang sambung ada yang baracak ada yang putih polos ada yang juga bles ya kan disini ada kurang lebih 8 ekoran ya rata-rata umur domba yang disini kisaran antara 9 bulan sampai 10 bulan lebih teman-teman jadi domba yang seperti ini sudah sangat cocok membeli persyaratan untuk dipijahkan ya dan tidak jauh berbeda dengan domba yang kelas A kelas B tadi ini domba-domba harusnya sortiran dan insyaallah domba-domba ini bisa digunakan untuk breeding ataupun yang lainnya ya ini kita kasih harga kisaran antara ada yang 2 juta ada yang 2 juta 100 ada juga yang 2 juta 300 ya bahkan ada juga yang 1 juta 900 tadi saya bilang disini harga bukan menentukan net ya teman-teman jadi bisa nego apalagi nanti teman-teman kalau berkunjung ke kandang admin disini harganya tentunya bisa berubah ya oke selain domba kandang-domba yang betina ya yang disini yang sebelah sana tadi disana kan kelas A kelas B disini kelas C nah saya akan menunjukkan teman-teman semuanya kandang yang di sebelah sana ya nah disini ini khusus kandang untuk domba pejantan ya teman-teman nah kita lihat yang sebelah sini dulu ya ini kandang pertama ini domba untuk kurban ya teman-teman karena dombanya besar dombanya bagus ini umurnya kurang lebih setahun setengah lebih dengan bobot bisa mencapai kurang lebih 40 kg-an ya nah yang di sebelahnya kita lihat ini ada domba garut tangkas petetan ya nah disini ada tiga ekor ya teman-teman ada yang warna baracak ada yang sambung ada yang warna putih nah ini umurnya rata-rata 4 bulan kurang ya ada juga yang 4 bulan pas ini ada tiga ekor ya teman-teman nah kalau yang petetan yang seperti ini umur 4 bulan kurang di kandang admin dikasih harga 2.300.000 sampai 2.500.000 rupiah ya dan tadi seperti lama seperti yang betina harga yang disebutkan bukan harga net ya dan harga tersebut mengisiwakan dengan jenis dan fisik dombanya nah kalau yang di sebelah sini ini kandang dari domba pejantan tangkas ya untuk adu ya teman-teman nah kita lihat ini dombanya lagi di atas teman-teman nah dia motif bolunya sambung ya teman-teman ini masuk kelas A umurnya tiga tahunan dan kalau admin jual ini harganya 10 jutaan ya karena dombanya besar dan masih aktif juga di pemidangan ya teman-teman nah yang selanjutnya yang disini masih domba tangkas atau domba aduan ya nah ini motif bolunya putih bles ya teman-teman ini sama tiga tahunan lebih nah disini masih banyak ya nah ini ada domba ajajalon ya nah domba ajajalon ini dia umurnya baru sembilan bulanan kita lihat dia motif bolunya putih bles ini tanduknya udah mulai kelihatan besar ya teman-teman umurnya baru sembilan bulanan dan ini bisa nanti masuk kelas C ya nah ini kalau untuk harga admin jual di harga tiga juta lima ratus ribu rupiah ya teman-teman nah yang disebelahnya ini ada petitan juga ya disini umurnya 4 bulan lebih ini motif bolunya baracak dan kalau admin jual ini harganya dua juta tiga ratus ribu rupiah nah kita belajar lagi yang disebelahnya disini ada domba petitan juga ya ini umurnya ada yang 4 bulan ada juga yang dibawah 4 bulanan kalau yang putih ini dia umurnya 4 bulan ya teman-teman kita lihat ini domanya secara bagus secara mewah taruknya juga bagus sekolah ini bagus ya teman-teman dan nanti bisa masuk dari kelas C bahkan bisa masuk dari kelas B ini kalau dijual admin harganya dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah nah kalau yang sambung ini ini agak berbeda ya teman-teman ini karena agak sedikit besar karena domba ini dia anak tunggal ya jadi biasanya kalau anak tunggal ini dia lebih besar dan nanti bisa masuk dari kelas A ya teman-teman ini motif bolunya sambung ya teman-teman kita lihat nah kalau admin jual yang ini yang sambung ini admin jual dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ya Nah yang disebelahnya juga ini masih ada ya teman-teman disini masih ada domba petitan juga nih Nah kita lihat ini umurnya 4 bulanan yang tanpa punya warna coklat keliru hitam ada yang ini nah kalau ini admin jual di harga dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah ya teman-teman tadi admin informasikan domba garut eh ada petitan tangkas ada yang juga petitan aduan ya teman-teman harganya juga berbeda-beda dan ada juga yang betina daraan dan tenan bitmil bitnak ya Nah semua yang harga yang tadi admin sebutkan itu bukan harganet ya teman-teman harganya masih bisa nego jadi silahkan untuk teman-teman semuanya yang membutuhkan atau ingin membeli domba garut betina rumah tangkas petetan rumah tangkas aduan teman-teman tinggal langsung saja menghubungi nomor HP admin yang tercantum di sepanjang video serta di deskripsi video ya teman-teman dan untuk pengiriman domba garut teman-teman tidak usah khawatir nanti bisa dilakukan ke berbagai daerah untuk sementara khusus daerah provinsi Jawa Barat teman-teman tentunya dengan ongkos kirim menyesuaikan dengan jarak dan lokasi yang ditujunya Oke teman-teman sekian dulu review hari ini dan nantikan video lainnya seputar domba garut hanya di hobi seni channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih